Wanita Iblis jelit 36. Tetapi Tiogan seolah-olah tak menghiraukan pertanyaan itu. Ia masih mi meriksa dengan tekun sekali. Mulutnya tak henti-hentinya berkomat kamit. Seperti orang yang sedang menghitung. Beberapa waktu kemudian barulah ia berbangkit perlahan-lahan. Wajahnya mengerut gelap. Bagaimana tegur Chow Yan Hui Che Mas? Ah, suhu telah dikuasai orang dan dibawa ke tempat yang jauh. Hai, siapakah tokoh yang sedemikian lihainya dapat mengalahkan Cheng Hun Toheng Tian Che terkejut? Tentulah orang benggakah, jawab Tai I. Siapa orang itu, wampu tak dapat memastikan. Tetapi dalam tanda rahasia yang ditinggalkan itu, suhu mengatakan bahwa perjalanan kali ini teramat jauh sekali. Yang mampu heran ialah bahwa dalam tanda rahasia itu suhu berpesan supaya kita jangan terlalu dekat dengan mereka agar jangan ketahuan. Huh, masakan terjadi peristiwa semacam itu Chow Sem Kong mendengus. Kemungkinan suhumu telah ditangkap orang dan dalam keadaan terpaksa, meninggalkan pesan agar kita pun terjebak dalam perangkap musuh. Tiogan menyahut tandas, suhu seorang ksatria. Kematian tak mungkin dapat mematahkan semangatnya. Jangan lho Chiam Pua bicara sembarangan begitu. Chow Sem Kong tak dapat menahan kemarahannya lagi. Huh, anak kemeron sore berani berlaku kurang ajar terhadap orang tua. Biarku beri sedikit hajaran. Walaupun penasaran, tetapi Tiogan menyadari, dalam keadaan saat itu tak membenarkan dia bentrok dengan Chow Sem Kong. Bukan karena dia takut mati tetapi yang penting ialah tentang keselamatan suhunya yang perlu ditolong. Maka ia tak mau milah deni kata-kata yang kasar dari Chow Sem Kong itu. Berpaling kepada Tian Chee To Tiang, ia berkata, Wampu benar-benar tak dapat menjelaskan apa isi pesan suhu itu. Harap lo Chiam Pue Sukami beri maaf. Ketua Kun Lun Pei itu mengurut jenggot seraya tertawa, Dalam hal kecerdasan dan kepandayan Cheng Hun Toheng kita semua sudah mengetahui. Apalagi dalam peristiwa ini mesnyangkut kebesaran nama Cheng Siap Hei, Sudah bareng tentu ia telah mengatur rencana yang sebaik-baiknya. Menurut hemat Pinto, baiklah kita turutkan saja pesannya. Ke Yan Hui menyetujui. Tetapi Chow Sem Kong menyanggah, Jika tak boleh mendekati dan memberi pertolongan apakah jika Mirka berliaran 10 tahun, Kita pun harus ikut berkeliaran 10 tahun. Periataan jago tua Suat San Pei itu cepat disokong oleh Teg Chin, Aku setuju dengan pernyataan Chow Heng. Dan lagi, masih ada lain pertimbangan. Jika kita termakan siasat yang digunakan musuh agar kita terpikat dan meninggalkan urusan dunia persilan, Bukankah tahu-tahu kita bakal menjadi macan yang tiada mempunyai sarang lagi? Chow Yan Gui ketua wanita dari Partai Tiam Jong Pei kesal mendengar ucapan kedua jago tua yang selalu menentang itu. Katanya dengan getas, Menurut pendapatku, kita lanjutkan pengejaran ini. Siapa yang tak suka ikut, silahkan kembali ke Siao Lim Si. Teg Chin menatap ketua Tiam Jong Pei itu dengan taja M. Pada saat ia hendak mim buka mulut, Tai Ih Sian Su sudah mendahulunya, Lohu juga setuju pengejaran ini dilanjutkan. Dan Tian Che pun segera menyusuli, Pinton merasa peristiwa ini tersembunyi suatu rahasia aneh, Hayo, kita berangkat. Karena di antara ke enam orang, sudah empat orang yang setuju, Terpaksa Chiok Sem Kong dan Teg Chin tak dapat berbuat apa-apa. Benar juga, selama dalam perjalanan, Beberapa kali mereka menemukan tanda rahasia yang ditinggalkan Cheng Hun To Tiang. Jalan yang ditempuh, Mi lintas jalan kecil di hutan Belantara. Dalam pertandaan rahasia itu, setiap kali Cheng Hun tentu Mi mesan supaya mereka dengan terlalu mendekat. Suatu hal yang membuat jago-jago tua rombongan pengejar itu makin heran. Setelah sehari menempuh perjalanan, akhirnya Tian Che To Tiang bertanya kepada Tio Gan, Kapankah kiranya kita akan bertemu dengan gurumu? Dalam pesan rahasia itu, agaknya suhu tak menghendaki kita mengejarnya. Kalau begitu lebih baik kita kembali saja Chiok Sem Kong bersungut-sungut. Demikian Tian Che To Tiang yang semula setuju Mi lanjutkan pengejaran, Akhirnya juga Mi mempunyai perasaan seperti Chiok Sem Kong. Buru-buru Tio Gan menerangkan, dalam pesan itu, Ta U Mi Mang bukan bermaksud melarang kita mengejarnya. Cao Yan Hui berpendapat oleh karena sudah terlanjur mengejar sampai di sini, lebih baik meneruskan pengejaran itu sampai akhir. Tai Isian Su pun mendukungnya, dengan diketemukan tanda rahasia dari Cheng Hun To Tiang, jelas bahwa dia tentu masih hidup. Demi menolong keselamatannya, kita harus meneruskan pengejaran ini. Khawatir akan terbit perdebatan lagi, Tio Gan cepat menyatakan bersedia menjadi penunjuk jalan. Bahkan ia terus lari lagi. Kembali Mirka telah menempuh perjalanan selama dua hari satu malaem. Dari jalan kecil di hutan Belantara, tiba-tiba Mzreka Mi masuki barisan gunung. Kalau tak salah, sekarang kita sudah tiba di perbatasan wilayah Soateng dengan begitu kita telah memasuki daerah pegunungan Ta Isan kata Chiok Sem Kong. Benar, Chiok Hengku rasa Mi Mang sedang Mi masuki daerah gunung Ta Isan, kata Tek Chin. Tian Che segera menanyakan kepada Tio Gan apakah dalam tanda rahasia itu, gurunya tidak menyebut tentang nama tempat. Tio Gan Mi katakan tidak. Kiranya setiap 30 Li, tentu terdapat tanda rahasia dari Cheng Hun To Tiang. Tetapi sejak Mi masuki daerah gunung, sampai 560 Li, Tio Gan tak menemukan tanda rahasia itu lagi. Tetapi demi Mi melihara kepercayaan Tian Che To Tiang dan rombongannya terpaksa setiap 30 Li ia pura-pura mencari tanda rahasia dari gurunya. Berjongkok di bawah pohon, meneliti dan bangun. Tetapi sesungguhnya dalam hati, pemuda itu gelisah tak keruan. Namun ia tak berani menyatakan apa-apa dan teruskan perjalanan. Setelah melintas dua buah puncak gunung, keadaan tempat yang dilalui itu tampak berbahaya sekali. Puncak di sebelah muka tampak menjulang menyusup awan. Diam-diam Tio Gan menghela nafas, batinnya, dalam daerah gunung yang sedemikian tinggi dan lebat, tentu mudah tersesat jalan. Apalagi suhu tak meninggalkan pertandaan lagi. Kemana kah akanku bawa rombongan ini? Saat itu mulailah Tio Gan gelisah. Tiba-tiba pandang matanya terbentur pada sebuah benda putih yang aneh. Hai, sehelai sutrap putih berkibar-kibar di atas sebatang pohon syong besar. Dan ketika dipandang dengan seksama, ternyata di tengah sutrap putih itu tertera warna merah. Seketika tergeraklah hati Tio Gan. Dalam daerah pedalaman gunung belantara yang tak pernah dijelajahi manusia itu tak mungkin terdapat sutrap putih apabila tak sengaja dipandang oleh orang. Ya, benar, tentu seseorang telah meninggalkan sutrap putih itu. Timbul serentak harapan Tio Gan. Adakah sutrap putih itu berasal dari gurunya atau bukan? Tidaklah menjadi soal. Yang penting, sekarang ia mempunyai setitik harapan, semoga sutrap putih itu benar-benar gurunya yang memancang. Dengan menumpahkan seluruh harapannya, Tio Gan pun mulai lanjutkan larinya lagi menuju ke tempat pohon syong itu. Hai, awas, karang di sebelah hamat curam dan tiada terdapat jalanan sama sekali. Hendak kemanakah seru Tian Chetot Tiang? Tetapi Tio Gan terpaksa tak menghiraukan, ia lari sekencang mungkin. Akhirnya ia berhasil mencapai tempat itu. Sekali menyambar dahan pohon, ia terus apungkan diri berayun ke atas dahan dan menyambar sutrap putih. Kiranya sutrap putih itu tengahnya dilunguri dengan darah. Mungkin supaya menarik pandangan mata orang, ketika meneliti tulisan yang terdapat pada sutrap putih itu, hatinya serasa terhindar dari himpitan batu besar. Serentak ia berseru Mi manggil para lociampul. Sambil Mi ngampir Ichiok Saemkong masih bersungut-sungut HMM, rupanya budak itu tersesat jalan. Kalau tidak dia tentu terjebak dalam siasat musuh yang menggunakan siasat Mi Mancing harimau teinggalkan gunung. Agaknya Tai Isiansu terpengaruh oleh kata-kata tokoh suat sampai itu ia menghela nafas, jika dugaan lociampul benar, kemungkinan saat ini Siaulim Si tentu sudah hancur lebur. Ichiok Saemkong tertawa dingin, demikian juga dengan rombongan murid partai-partai persilatan yang datang ke Siaulim Si itu. Ketika rombongan tokoh-tokoh itu tiba, Tiogan buru-buru berteriak, ketemu, sudah ketemu, dan tertawalah anak muda itu nyaring-nyaring. Apa yang engkau ketemukan sehingga engkau begitu gembira sekali tegur Tian Chee To Tiang. Telah kutemukan petunjuk suhu teriak Tiogan. Selain anak murid Cheng Siap Hei, apakah ada lain orang yang kenal akan tanda rahasia dari partai-mu itu tanya Tian Chee To Tiang. Dalam tanda rahasia itu suhu sudah mengatakan dengan jelas bahwa dia telah dikuasai oleh seorang murid benggak dan dipaksanya untuk bersama-sama mincari pusaka di telaga darah. Mendengar itu Ichiok Saemkong melonjaka kaget, serunya, telaga darah. Benarkah di dunia ini terdapat tempat itu? Tentu saja ada sahut Tiogan. Suhu telah mengatakan tempat itu dengan jelas sekali. Mungkin tempat itu berada di sekeliling kita ini. Jika telaga darah benar ada, kabar tentang Lokian menyimpan pusaka itu juga tentu sungguhan seru tekcin. Soal itu tak dikatakan Suhu. Suhu hanya mengatakan, ia akan berusaha sedapat mungkin untuk memberi petunjuk tentang jalan ke tempat itu. Asal kita turutkan petunjuknya, tentu akan mencapai tempat itu. Kira-kira berapa lamakah Suhumu telah meninggalkan tanda rahasia itu? Tanya Tian Chetot Tiang. Kurang lebih empat jam yang lalu, sahut Tiogan. Baik, kita harus cepat menyusul agar tanda rahasia yang ditinggalkan Suhumu itu tak terhapus oleh binatang atau tukang cari kayu. Juga Chow Yan Hui, ketua wanita dari Partai Tiam Jong Pei yang sejak tadi hanya berdiam diri saja, tiba-tiba menyeletuk, bagaimana kalau andai kata wanita benggak itu menyiapkan sebuah tempat berbahaya dan sengaja menemakannya sebagai telaga darah, bukankah kita akan jatuh ke dalam perangkapnya? Omi Tohut, memang hal itu tak boleh teidak harus kita jaga, seru Tai Isian Su. Dengan tenaga kita berenam, masakan kita juri akan segala macam perangkap seru Chiok Sem Kong. Teringat selama dalam perjalanan tadi, melulu mendapat ejekan dan tantangan dari tokoh Suat San Pei itu, kali ini Tiogan tertawa dingin sejak dalam perjalanan tadi, Lo Chiam Pua paling menentang sendiri, tapi kali ini Lo Chiam Pua lah yaak paling gigih mendukung. Wajah Chiok Sem Kong berubah, serunya nanti begitu berjumpa dengan suhumu, aku tentu akan menghajarmu. Sekarang ku beritahukan lebih dulu kepadamu agar kau jangan kaget. Tiogan hendak balas menyahut, tetapi Tian Chetot yang mendahului mendengus, Chiok Lo Chiam Pua adalah satu-satunya tokoh angkatan tua dari Suat San Pei. Dalam kedudukan, dia lebih tinggi dari suhumu. Jika Chiok Lo Chiam Pua mendaham peratmu, itu sudah selayaknya. HMMN, benar-benar tak tahu diri. Diaem-diam Tiogan tertawa mendengar makian tak keruan tujuannya itu. Namun ia tak mau mim bantah dan mim persilahkan para Lo Chiam Pua melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini Chiok Sem Kong paling ngotot. Ia berjalan paling depan di belakang Tiogan. Demikianlah keenam orang itu mulai menyusur jalanan gunung yang berliku-liku seperti ular. Tiogan yang berjalan sebagai penunjuk jalan, setiap tiba di sebuah tikungan selalu berhenti dan melakukan pemeriksaan teliti. Tetapi pergunungan yang puncaknya tinggi menembus awan itu, penuh dengan hutan belantara dan jurang yang curam. Betapapun Tiogan berlaku hati-hati, tetapi selama dua jam ia sia-sia mencari petunjuk yang ditinggalkan suhunya, untung para Lo Chiam Pua yang ikut dalam rombongan penyelidik itu sekarang sudah percaya. Tidak lagi mereka mengejek dan mendesak anak muda itu. Bahkan Ciok Semkong yang keras kepala dan berangasan, saat itu berubah sabar dan ramah. Karilah dengan perlahan-lahan, tak perlu gugup. Kami pun tidak mempunyai lain urusan lagi kata jago tua Suat Sanpe itu. Dengan adanya sikap dan pernyataan dari para anggauta rombongannya, kebingungan Tiogan pun berkurang. Setelah berjalan sejam lagi, akhirnya ia berhasil menemukan tanda petunjuk dari suhunya lagi. Tetapi setelah diteliti ia termangu-mangu. Ternyata tanda petunjuk kali ini amat sederhana sekali. Kecuali Mi ngatakan bahwa mereka akan Mi masuki sebuah lembah yang berbahaya, tak ada lain keterangan lagi. Diduga, Cenghun Totiang tentu dalam keadaan terburu-buru sehingga tak sempat menulis banyak. Apakah terjadi sesuatu kesulitan tanya Tian C. Totiang? Tiogan mengiakan, benar, dalam tanda rahasia itu suhu hanya memberi petunjuk bahwa lembah yang kita masuki ini berbahaya sekali, entah apa maksudnya. Mi mangkarang yang menjulang mendindingi lembah di hadapan mereka, curam dan milandat sekali. Benar-benar sebuah lembah yang berbahaya sekali. Dasar lembah pun penuh bertaburan dengan batu-batu yang berbentuk aneh. Apakah petunjuk suhumu itu tidak salah? Tanya Chiok Semkong. Tiogan Mi meri pernyataan yang tandas bahwa ia sudah meneliti tulisan suhunya secermat-cermatnya. Rasanya takkan salah lagi. Kalau begitu mari kita menuruni lembah ini seru Chiok Semkong. Jago Suat San Pei itu tampak bersemangat sekali. Begitu berkata dia terus turun ke bawah. Jika bertemu dengan lereng yang milandai curaem, ia gunakan ilmu pek haukeng atau cicak merayap. Sebuah ilmu iwekang tinggi untuk mendaki dan menuruni dinding yang melandai curam atau menjulang teinggi. Teg Chin dan Cao Yan Hui segera mengikuti jejak Suat San Pei itu. Tio Hyantit, apakah engkau merasa dapat menuruni lembah itu? Tanya Tian Chee To Tiang. Tiogan menyatakan bahwa kemungkinan besar ia dapat milakukan. Tetapi Tian Chee To Tiang tetap khawatir. Ia mengeluarkan seutas tali dan suruh anak muda itu mengikat pada tubuhnya, peganglah rata-rata tali ini di waktu turun ke lembah. Apabila terjadi sesuatu, Pinto tentu dapat mim bantu Hyantit. Tiogan mengaturkan terima kasih. Ia melakukan permintaan ketua Kun Lun Pei itu. Setelah itu barulah yang terakhir Tai Isian Su bergerak turun. Sesungguhnya kepandaian Tiogan memang terpaut jauh sekali dengan para lociampuo itu. Ketika dapat mencapai dasar lembah, ternyata ia sudah kehabisan nafas dan terjatuhlah ke bawah. Untung Tian Chee dapat menolongnya dengan tali itu. Dalam pada itu ternyata Cheok Sem Kong pun sudah mim perhitungkan kemungkinan hal itu akan menimpa Tiogan. Maka begitu pemuda terjatuh, dengan cepat ia loncat menyanggapinya. Lalu loncat ke samping. Ternyata dari dalam lembah, mereka masih terpisah beberapa meter tingginya. Jagos Wat San Pei itu lepaskan pukulan ke Batu Karang. Dengan mie minjam tenaga pukulan itu, ia bersama Tiogan selamat dapat menginjakan kakinya di tanah. Sekalipun tak puas dengan Cheok Sem Kong, tetapi karena mendapat pertolongannya, Tiogan segera mengaturkan terima kasih. Tak usah sungkan akan bantuan yang tak berarti itu. Cobalah kau teliti apakah dalam lembah ini terdapat tanda rahasia dari gurumu, kata Cheok Sem Kong. Tiogan mengiakan. Setelah sejenak pejamkan Matmi mulangkan napas, barulah ia mulai melakukan penyelidikan. Dalam pada itu Tai Isian Su Yang Mi mandang keadaan di sekelilingnya, menyatakan bahwa lembah itu benar-benar sebuah tempat yang berbahaya. Sementara Cheok Sem Kong pun menanyakan kepada Tek Chin tentang perbekalan ransum kecil, Tek Heng, berapa hari kiranya ransum yang kita bawa itu dapat dipakai? Menilik namanya, telaga darah ini tentu berbahaya sekali. Kemungkinan kita tak dapat menemukan makanan di situ. Tek Chin menyatakan bahwa ransum cukup dimakan beberapa hari. Cheo Yan Hui kicupkan ekor matu kepada Cheok Sem Kong, ujarnya jika telaga darah itu memang benar ada maka cerita tentang Loh Yan Mei nyembunyikan pusaka, tentulah bukan kabar bohong. Sudah tentu bukan desas-desus kosong sahut Cheok Sem Kong. Ketua Wanilya dari Partai Tiam Jong Pei itu tertawa dingin, menurut Himatku, Jika tidak dalam perangkap musuh, kita sedang diketung oleh bahaya maut dalam telaga darah. Tian Che To Tiang menyahut tertawa, ah, kiranya Toi Yan Mei miliki kecerdasan yang tak terduga-duga. Ah, Toh Heng terlalu mimuji padaku. Menilik kecerdasan Toh Heng, tentu Toh Heng sudah menyadari apa yang kita hadapi ini, Cheo Yan Hui berhenti sejak. Lalu lanjutnya, tetapi Toh Heng rupanya tak mau mengatakan dan mim biarkan aku yang bicara. Yang kupikir, dapatkah kita menemukan tempat itu? Dan apakah kita dengan mudah mim masuk kinya? Aneh sekali, tiba-tiba Cheok Sem Kong menyelutuk, tadi malam perjalanan akulah yang selalu cerwek menyangsikan pengejaran ini. Dan Engka selalu menentang serta berkeras tetap melanjutkan perjalanan. Haha, aku dan Teh Heng memang sudah tua sehingga tak mengerti jalan pikiran angkatan sekarang ini. Mati semut karena gula, mati manusia karena harta. Jumlah kita benar sedikit, tetapi setiap anggota rombongan ini, mewakili partai persilatan yang ternama sekali berhasil mendapat pusak alihian itu, tentu akan timbul perebutan. Pada saat itulah mulainya babak saling bunuh-mimbunuh. Ramalan Chow Toyu memang tepat, kata Tian Chee Totiang, lebih baik soal itu kita atur dulu agar jangan sampai timbul pertentangan yang menyedihkan. Lo ciampu sekalian, kemarilah teiba-tiba-tiba Tiogan berseru. Cepat Cheok Sem Kong mendahului lari mengampiri. Tek Chin, Chiu Yan Hui, Tian Chee dan Tai Ih Sian Su serempak menyusul. Tiogan tengah berjongkok di bawah sebuah batu karang dan mengawasi sebuah goha yang cukup besar. Bagaimana anak muda? Apakah engkau menemukan petunjuk jalan seru Ciok Sem Kong dengan nada tegang? Menunjuk pada goha, berkatalah Tiogan. Benar dan tanda petunjuk suhu itu mengatakan jalan itu berada di dalam goha. Karena itu Wampu tak berani gegabah masuk dulu. Melongok ke dalam goha, Ciok Sem Kong dapatkan di dalamnya gelap sekali. Pandang matanya hanya dapat mi mandang sejauh tiga cium baka. Tetapi kalau memang demikian petunjuk gurumu, kita pun terpaksa harus mi masukinya katanya. Jika tidak masuk ke sarang harimau, tidak mungkin mendapat anaknya. Aku setuju dengan pernyataan Ciok Heng, seru teksin. Demikian pun Tian Chee To Tiang. Jika memang demikian keputusan para lociampua, aku pun bersedia menjadi petunjuk jalan, kata Tiogan. Tetapi buru-buru Tian Chee To Tiang, janganlah. Tio Sutit menempuh bahaya. Lebih baik pintu saja yang berjalan di depan. Ciok Sem Kong tertawa geiak gelap, paling tepat aku saja yang di muka habis berkata terus saja jago tua swat sampai itu mendahului masuk. Sekalian orang pun segera mengikuti. Goha yang gelap, keadaan dalamnya naik turun tak rata. Kira-kira dua tumbak jauhnya, lalu mimbilu ke sebelah kiri. Makin lama makin gelap sekali sehingga tiap-tiap orang tidak dapat melihat jari tangannya sendiri. Ciok Sem Kong menyulut api dan mie meriksa keempat dinding, tentu sudah puluhan tahun Goha ini tak pernah didatangi orang. Dindingnya penuh dengan pakis. Tiba-tiba serangkum angin dingin menitiup padam api. Dan Goha pun gelap gulita lagi. Hai, mengapa angin begini dingin? Aku duga di dalam Goha ini terdapat timbunan es yang tak pernah cair kata Ciok Sem Kong. Cao Yan Hui tertawa, sudah berpuluh tahun Pinto tinggal di Gunung Kunlun kiranya pengalaman Pinto cukup banyak mengenai lembah-lembah yang terdapat saljunya. Walaupun angin tadi dingin, tetapi menurut himat Pinto, bukanlah berasal dari tumpukan es. Tiba-tiba serangkum hawa degin bertiup ke arahnya. Selain dingin, pun mengandung bau amis. Sekalian orang buru-buru menutup pernapasannya. Ah, kemungkinan besar di dalam Goha ini, dihuni ular besar akhirnya Tek Chin bicara. Benar, tentulah ular yang di dalamnya. Goha amat sempit, kita harus hati-hati seru Ciok Yan Hui seraya mencabut pedang. Tiba-tiba Ciok Sem Kong berpaling dan berseru menegas, apakah engkau tak salah meneliti tanda rahasia gurumu itu? Tidak, wampu telah meneliti dengan jelos. Baiklah, jika engkasa MPAI salah, jangan harap kita semua dapat hidup. Tiba-tiba jago tua suat sampai itu mi langkah masuk ke Goha. Entah berapa panjangnya lorong jalan Goha itu. Gelap dan berliku-liku. Tiap sepuluh tombak tentu biluk. Setelah berbiluk empat kali, mereka tiba di persimpangan jalan. Ciok Sem Kong berhenti dan bertanya pula kepada Tiogan, Cho Allah Kari apakah suhumu meninggalkan tanda rahasia di sini? Karena gelap, terpaksa Tiogan berjongkok dan meneliti tempat itu dengan cermat, tiba-tiba ia mendengar derap suara langkah kaki orang yang berat. Bukan manusia biasa, melainkan langkah dari seorang raksasa. Derap kakinya menggetarkan bumi, mirip dengan puncak gunung yang berguguran. Tiogan lekatkan telinganya ke tanah. Ah, suara langkah kaki itu semakin jelas. Ciok Saem Kong menyulut api, serunya. Apakah sudah menemukan? Tiogan gelengkan kepala dan menyatakan masih belum menemukan sesuatu karena tempat gelap sekali. Serangkum angin amismi nyerbak hidungnya dan menyusul terdengar bunyi mendesis desis dan menyusul sesosok makhluk yang besar berjalan mendatangkan mereka. Lekas bersandar pada dinding dan tutup pernapasan teriak Tian Chee To Tiang. Ciok Saem Kong kerahkan tenaga dalamnya lalu lemparkan korek apinya. Korek api mim bentur dinding, api tetap menyala terang. Dua butir mutiara sebesar cawan arak berkilau-kilauan tertimpa sinar api. Hai, apa itu? Tanya Tian Chee To Tiang. Ciok Saem Kong yang berdiri paling memuka dan dengan cepat meneliti benda itu segera menyahut dingin, sepasang gundu mete. Mete. Masakan gundu mete sebesar itu? Tentu mete binatang raksasa teriak Ciu Yan Hui. Yang dikhawatirkan adalah ular besar yang beracun kata Tian Chee To Tiang. Tai Isian Su yang lama berdiam diri, saat itu pun menyeletuk, To Tiang benar. Dari bawah amis yang menyembur tadi, Lohu merasakan tentulah dari bangsa ular besar. Rupanya binatang itu sudah melihat orang-orang yang berada di sini. Kepalanya berputar-putar dan meco berkeliaran. Tetapi tidak lagi mulutnya mendesis-desis. Kalau ular, mengapa sekarang seru Ciu Yan Hui Haran? Sahut Ciok Saem Kong, rupanya habis menelan Ceng Hun To Tiang. Tak mungkin suhu kalah dengan ular itu. Harap lo Ciam Pua jangan meingina orang. Karena suhunya di Cie Mo Oh. Tiogan pun kurang senang. Hah, budak engkau mima NG sudah bosan hidup dan prat. Ciok Saem Kong marah. Tian Che To Tiang cepat melerai dan mengharap dalam tempat dan saat seperti itu hendaknya sekalian orang harus bersatu padu. Sementara Ciu Yan Hui pun mendesak agar segera mengambil tindakan. Terus maju atau keluar dari goha itu. Tiba-tiba Tio Gan melangkah maju ke arah muka seraya berseru, jika Ciok Lo Ciam Pua takut dimakan ular, lebih baik wampu saja yang berjalan di muka. Bukan kepala memarah jago tua suat senpe itu. Ia ayunkan tangan menampar punggung anak muda itu. Tapi Tio Gan pun tak segan-segan lagi. Ia minangkis menyabatkan pedang sehingga Ciok Saem Kong terpaksa tarik lagi tangannya. Jika Ciok Lo Ciam Pua sa MPA ini membunuhnya apakah kita perlu cari lain petunjuk jalan lagi seru Tian Che To Tiang. Ciok Saem Kong mendengus, hektometer, jika kau tak selalu mi embelanya, dia tentu tak berani sekurang ajar itu. Harap jangan salah paham. Pin Chow hanya menilai dari kenyataan. Sama sekali tak bermaksud hendak menantang Ciok Lo Ciam Pua, sahutian Che. Tiba-tiba Tio Gan yang sudah berjalan beberapa langkah berteriak keras, di sini tubuhnya berputar dan tiba-tiba ia lenyap. Sekalian orang bergegas-gegas lari menghampiri. Ternyata anak muda itu menyusup ke sebuah cekung karang yang dapat dimasuki seorang tubuh manusia. Tio Hyantit, apakah kau menemukan tanda rahasia suhumu teriak Chow Yan Hui. Suhu selalu berhati-hati tak mungkin mi embuat kesalahan, sahut Tio Gan. Tapi suara pemuda itu makin lama makin jauh agaknya mi emper cepat langkahnya lari ke muka. Hektometer, rupanya budak itu hendak melarikan diri. Ciok Saem Kong cepat mengejar. Tapi sampai dua tiga puluh tombak jauhnya, mereka tak dapat jmi lihat jejak Tio Gan lagi. Kurang ajar budak itu ternyata benar melarikan diri. Awas, kalau ketemu tentu akan kupatahkan kakinya tek cin mi maki-maki. Kembali Tian Chetot yang menyahut dingin, karena kedua lociampu selalu hendak mi bunuhnya maka dia takut dan menyelamatkan diri. Hayo, kita jangan buang waktu. Kejar saja terus seru Chow Yan Hui. Tak berapa jauh berlari, mereka melihat sebuah perapian besar. Ciok Saem Kong yang berjalan paling cepat, berhenti dan berteriak, astaga kita masuk ke dalam sebuah gunung berapi. Tian Chetot yang senyelingap minda hului di muka, ujarnya, mati hidup sudah takdir. Sekalipun gunung berapi kita harus menerjangnya. Hawa sesak dalam tempat itu telah mi membuat beberapa tokoh yang berkepandayan tinggi itu agak terganggu kesadaran pikirannya. Tek cin tertawa tergelak-gelak, aku sudah tua, mati pun tak menyesal. Lorong makin lebar tapi hawa pun makin panas meranggas. Samar-samar mereka melihat dua belah dinding karang yang merah marong. Ya, benar, memang kita sedang mi masuki ke dalam gunung berapi seru Chow Yan Hui. Siapa tiba-tiba Tian Chetot dong berteriak seraya menghantar em. Dan Chow Yan Hui pun cepat loncat mimburu. Kiranya di sebelah muka tampak seorang manusia pendek berbaju hitam. Rambutnya panjang terurai. Mencekal sebatang pedang dan tegak menghadang di muka tikungan jalan. Di sebelah kirinya, terdapat lubang api yang menyala-nyala. Saat itu Tian Chetot yang pun sudah bertempur dengan si pendek baju hitam. Keduanya sama melancarkan jurus-jurus ilmu permainan pedang yang hebat. Samar-samar pada leher si kulengan orang pendek itu seperti terikat oleh seutas tali sehingga menghambat gerakannya oleh karena tak leluasa mengembangkan seluruh permainannya, maka Tian Chetot yang mendapat keringanan yang tak sedikit. Keduanya telah bertempur sampai belasan jurus, namun belum ada yang kalah. Menilik gerak permainannya, orang pendek itu lebih ganas dan lebih dasyat. Tampaknya dia lebih hunggul setingkat dari Tian Chetot yang. Hanya karena badannya terikat maka ia tak dapat menyelesaikan kemenangannya terhadap lawan. Sebab asal Tian Chet mundur, orang itu tak dapat mengejarnya. Ciyok Semkong mendengus dingin, tak disangka di tempat ini terdapat seorang yang berilmu sedemikian teingginya. Merahlah wajah Tian Chetot yang, batinnya, jelas Ciyok Semkong hendak mengejaik aku. Aku seorang ketua partai persilatan. Namun tak mampu mengalahkan seorang yang tak terkenal, serta akan diejek dunia persilatan. Suatu hal yang akan merendahkan martabat partai Kunlun Pai. Seketika timbulah nafsu pembunuhan dalam hati amaem itu, dan pedangnya pun bertabur lebih dasyat. Bagai kilat menyambar-nyambar di hujan perahara, berhamburan minebar pada orang pendek itu. Perubahan permainan pedang ketua Kunlun Pai itu ternyata memang mim bawa pengaruh besar. Si orang pendek seperti dilingkupi oleh sinar pedang. Dalam pada itu Teg Chin berbisik kepada Ciyok Semkong bahwa kemungkinan besar Tiogan tentu mendapat kecelakaan. Apa dasarnya tanya Ciyok Semkong? Di sini hanya terdapat dua simpang jalan. Jika tak melalui jalan yang dijaga orang pendek, tentulah harus melintasi jalan yang satunya, tak mungkin ia tahan menyeberang lautan api itu. Kemungkinan dia tentu mimilih jalan ini. Tetapi menilik orang pendek itu sakti sekali, Tiogan tentu bukan tandingannya. Kekuatir anak itu tentu sudah biasa. Ciyok Semkong mengiakan. Tiba-tiba terdengar benturan senjata yang dasyat. Ternyata orang pendek itu telah mengadu kekerasan dengan Tian Che. Lentikan api berhamburan. Bagus teriak Tian Chee Totiang, tak nyana di perut gunung berapi ini pinca bertemu dengan musuh yang tangguh. Tian Chee memperang lagi dan orang pendek itu pun adu kekerasan. Lentikan api berhamburan, dering melengking mimikakan telinga. Keduanya sama-sama mundur selangkah. Ciyok Semkong berpaling kepada Tai Isiansu, orang pendek itu ternyata hebat sekali. Dalam waktu singkat, sukarlah Tian Chee Totiang mengalahkannya menurut pendapatku, lebih baik Cao Chiang Bun mim bantunya agar manusia pendek itu lekas selesai. Entah bagaimana pendapat Lo Isiansu? Sengaja ia mim perkeras suaranya agar didengar Cao Yan Hui, ketua wanita Tia M. Jongpei. Ha itu terserah kepada Cao Chiang Bun sendiri jawab Tai Isiansu. Lalu wanita itu tertawa dingin, Ciyok Lo Chiang Pua, sayang kau dapat nih mikirkan soal itu tetapi kau sendiri tak mau turun tangan. Ciyok Semkong tertawa, kalau aku turun tangan, Tian Chee Totiang tentu salah paham. Uh, kalau aku yang turun tangan apakah, Tian Chee Totiang akan menyambut dengan gerang balas wanita itu? Ah tidak begitu, jawab Ciyok Semkong. Cao Chiang Bun seorang wanita dan seorang ketua partai. Tian Chee Totiang tentu sungkan. Ah, memang bagus sekali rencana Lo Chiang Pua itu hendak menjadikan diriku menjadi perisai, sindir Cao Yan Hui. Ciyok Semkong tersenyum, saat ini keadaan penuh dengan perubahan yang sukar diduga. Mati atau hidup sukar diketahui. Jika kita tak mau kerjasama, tentu lebih sukar lagi. Berpaling ke arah pertempuran, tampak Tian Chee sedang bertempur seru sekali dengan orang pendek itu. Kedua orang itu seolah-olah terbungkus oleh sinar pedang. Benar-benar suatu peristiwa pertempuran yang jarang terjadi. Kun Lun Pei termasyur sebagai salah sebuah partai dari empat partai pedang yang termasyur. Tian Chee Totiang adalah jago pedang nomor satu dalam partai Kun Lun Pei tetapi tak mampu mengalahkan seorang pendek yang tak diketahui asal-usulnya. Akhirnya Tek Chin menghela nafas dan berbisik seorang diri. Ah, kira bertempur semaca M itu, kapankah akan berakhir? Tiba-tiba Cao Yan Hui mencabut pedangnya seraya Mi langkah maju. Rupanya orang aneh itu masih Mi punya kelebihan perhatian untuk mengawasi keadaan di sekelilingnya. Begitu Mi lihat ketua wanita itu bergerak, cepat ia sambut dengan sebuah tusukan. Cao Yan Hui seorang ketua wanita yang cukup cerdik. Jika semata metu datang Mi bantu, ia khawatir akan menimbulkan ketidakpuasan dari Tian Chee Totiang. Ia tak mau langsung menyerang melainkan ayunkan langkah langsung hendak menerobos mulut jalanan sudah tentu orang pendek itu segera menusuknya. Dengan demikian dapatlah Cao Yan Hui Mi imper oleh alasan untuk bertempur. Tian Chee Totiang kerutkan alisnya, Cao Tasu. Cao Yan Hui menyiap pedang orang lalu balas menyerang sekaligus tiga buah tusukan. Sebelumnya ia memang sudah siap, maka sekali menyerang, ia gunakan jurus yang ganas, setiap tusukannya mengarah ke jalan darah maut dari lawan. Cao Yan Hui sudah Mi imper hitungkan. Sekalipun serangannya itu tak dapat Miminasakan tetapi sekurang-kurangnya orang tentu akan kebuakan menangkis. Tetapi apa yang disaksikan benar di luar dugaannya. Bukan saja orang pendek itu tetap tenang, bahkan malah dapat menghalau semua serangannya. Dalam pada itu demi menjaga gengsinya sebagai seorang ketua persilatan, begitu melihat orang aneh itu bertempur dengan Cao Yan Hui, Tian Chee pun segera menarik pulang pedangnya dan menyurut mundur. Ia tak mau mengeroyok lawan. Selaka, tak heran kalau Tian Chee To Tiang kampai begitu lama menghadapi orang ini. Ternyata kepandain ilmu pedangnya luar biasa sekali, diam-diam Cao Yan Hui terkejut dalam hati. Ia pun tak berani Mi mandang ringan lagi. Pedang dimainkan dengan gencar untuk mendesak lawan. Tampaknya orang pendek itu memiliki sumber tenaga dalam yang tak kering. Sehabis bertempur seru dengan Tian Chee To Tiang, ia masih mempunyai tenaga dalam yang hebat untuk melayani Cao Yan Hui. Betapapun ketua Tiam Jong Paf itu hendak menyerang dengan jurus yang hebat tetap dapat dipunahkan semua. 17 jurus serangan Isi Mewa telah dilancarkan Cao Yan Hui. Bukan saja tak mampu mendesak lawan, kebalikannya malah menerima serangan balasan dari orang itu. Jurus ilmu pedang orang pendek itu aneh sekali. Seolah-olah ia dapat memainkan semua ilmu pedangnya dari tiap partai persilatan. Sesaat ia menggunakan ilmu pedang dari Butong Pai, kemudian pada lain saat berganti dengan ilmu pedang partai Kun Lun Pai dan tiba-tiba berubah lagi dengan ilmu pedang Tiam Jong Pai. Adalah karena perubahan itu dilakukan dengan cepat sekali dan campur baur, maka sekalipun orang aneh itu mainkan ilmu pedang Tiam Jong Pai, tetapi Cao Yan Hui tak dapat menemukan lubang kelemahannya. Setelah bertempur 20 jurus kini harapan menang dari ketua Tiam Jong Pai itu kini menipis. Diam-diam timbulah kecurigaan dalam hati ketua Tiam Jong Pai itu. Setelah lancarkan tiga buah serangan dasyat untuk mengundurkan lawan, tiba-tiba Cao Yan Hui lintangkan pedang di dada dan mim bentak, berhenti. Aku hendak bertanya. Orang aneh itu pun tegak di tempatnya. Ilmu pedangmu benar-benar aneh sekali. Sebentar ke barat sebentar ke timur, tanpa urutan yang tegas. Mulut orang itu bergerak-gerak seperti hendak bicara tapi diam kembali. Dari perguruan manakah kau seru Cao Yan Hui pula? Orang pendek itu tetap mim bisu. Apakah kau tuli Cao Yan Hui marah? Sepasang gundu mecu besar dari orang pendek itu berkilat-kilat mim mandang Cao Yan Hui rupanya ia marah karena mendapat dampratan itu. Tapi mulutnya tetap tak bicara apa-apa. Cao Yan Hui berpaling kepada Tian Chee To Tiang, serunya, kita tak boleh mim buang waktu dengan sia-sia. Kepandayan orang ini luar biasa hebatnya. Sukar untuk menghadapinya. Lebih baik kita bersatu menghadapinya. Lenyapkan dulu baru kita bicara lagi. Cao Yan Hui menyadari bahwa ia seorang diri tentu tak mampu mengalahkan orang pendek itu. Tian Chee To Tiang gelengkan kepala, ah tindakan itu kurang layak. Tiba-tiba Ciok Saem Ko NG berteriak, dalam dan tempat seperti ini, tak usah kita terlalu mengikat diri dengan segala gengsi kedudukan. Aku bersedia mim bantumu, Cao To Yu. Jagotua Suat San Pei itu menutup pembicaraannya dengan sebuah pukulan. Serangkum angin mim deru-deru, segera mim buru orang aneh itu. Orang aneh itu mim mandang dingin Ciok Saem Kong. Dan diangkatnya tangan kiri untuk menempar. Dar, terdengar letupan keras. Orang aneh itu tersurut mundur dua langkah. Tapi dada Ciok Saem Kong pun tergetar keras. Sepintas selalu, pukulan Ciok Saem Kong lebih dasyat dan dapat mengundurkan orang pendek itu. Ciok Saem Kong sendiri diam-diam bergetar perasaannya. Diam-diam ia terkejut, iwakangnya hebat sekali. Jika aku seorang diri menempurnya, mungkin Sukarmi ngalahkan. Belum selesai ia menilai, tiba-tiba orang itu gerakan jarinya menutup dari jauh. Ciok Saem Kong buru-baru kebutkan lengan bajunya yang kiri lalu menempar dengan tangan kanan. Keduanya terpisah pada jarak empat meter. Tutupkan jari dan tamparan itu sama-sama menggunakan ilmu iwakang. Ketika kedua tenaga saling berbentur Ciok Saem Kong terperanjat. Angin sambaran dari tutupkan orang itu, luar biasa tajamnya. Mampu menembus angin tamparannya. Buru-buru ia berputar tubuh untuk menghindarinya, seret, angin tajam mendesis melalui sisinya. Berbahaya, diam-diam Ciok Saem Kong mengeluh di dalam hati. Ia mengisar dua langkah untuk mendekati dan meninju dada orang. Orang aneh itu cepat menabas dengan pedangnya, mim babat tangan lawan. Ciok Saem Kong mengisar kaki, menghindar sepasang tangannya susul melepaskan hantamen. Dan orang aneh itu menyongsong dengan tebasan pedangnya. Keduanya bertempur seru sekali. Tapi jurus permainan pedang orang aneh itu, mimang luar biasa. Cepat dan ganas. Tujuh-delapan jurus kemudian, ia dapat menguasai pertempuran. Ciok Saem Kong bertangan kosong sehingga sukar untuk menghalok tebasan lawan. Dengan demikian makin lama ia makin terdesak di bawah angin. Tekcin kerutkan alis, serunya, sungguh tak terduga di dalam perut gunung berapi ini terdapat seorang manusia ganas. Ah, jika tak lekas-lekas melenyapkannya, sukar untuk mie lewati jalan ini. Jago tua dari Kang Tong Pei itu menyabut senjatanya. Sebatang Kiu Chiat Kim Hoat atau gelang emas sembilan ruas. Sekali digentakan, Kim Hoat menjulur lurus menghantam musuh. Senjata itu memang khusus untuk menghancurkan senjata musuh yang berupa pedang, golok dan sebagainya. Kiu Hoat itu mengiang-ngiang nyaring, menghamburkan segumpal sinar bayangan yang menabur pedang orang pendek itu. Orang pendek itu pun segera mainkan pedangnya untuk menusuk. Terang, Kim Hoat terpental. Jurus Tian Chiu Gin Boa yang bagus seru Tian Chito Tiang. Ciok Saem Kong menggunakan kesempatan itu untuk lepaskan dua pukulan dan dapat mendesak mundur orang aneh itu. Tapi orang aneh berbaju hitam itu pun segera balas menyerang dua jurus. Dan ia pun berhasil juga mengundurkan Ciok Saem Kong sampai dua langkah. Sepasang matu orang itu berkilat-kilat mi mancarkan api. Rupanya ia marah sekali. Teg Chin kembali mainkan Kim Hoat dalam jurus Sin Leong Paui atau naga sakti menggoyang ekor. Senjata itu mengaung-ngaung menyerang lawan. Orang aneh itu kembali mundur tiga langkah lagi untuk menghindari serangan, itulah baru pertama kali ia terpaksa tinggalkan tempatnya. Karena baik sewaktu melawan Tian Chito Tiang maupun Choi Yan Hui, dia tetap tak menghindar dari tempatnya. Harap Ciwi berdua berhali hati bisik Tian Chito Tiang. Teg Chin kembali mi mainkan Kim Hoan. Tiba-tiba Kim Hoan tegak melurus untuk ditusukan tetapi serempak dengan itu, orang aneh itu pun taburkan pedangnya. Rupanya kali ini dia gunakan seluruh tenaganya. Pedang berhamburan seperti gelombang sungai Tiang Tiang yang tak henti-hentinya mengurung kedua lawan. Ilmu pedangnya, luas dan beraneka ragam. Sesaat bergerak dengan tenang. Tetapi pada lain saat ganas dan luar biasa anehnya. Sepuluh jurus kemudian, kedua tokoh itu telah terdesak dalam kesibukan. Sambil lontarkan pukulan-pukulan dasyat, diam-diam Chiyok Saem Kong Minimang dalam hati, jika kali ini tak dapat mengalahkannya, habislah kemas hiuran namaku selama ini, aku terpaksa harus mengeluarkan jurus-jurus yang ganas untuk merebut kemenangan. Sekonyong-konyong jago tua dari swat sanpe itu menyurut mundur, menerobos keluar dari lingkaran sinar pedang. Kini sinar pedang orang aneh itu menyerang ke arah tek cin sehingga jago kong tongpe itu pun menjadi kebuakan bertahan diri. Tiba-tiba Chiyok Saem Kong gunakan ilmu menyusup suara, berbisik kepada tek cin, harap tek heng menahannya beberapa saat. Aku segera akan mim bantumu. Hahis berkata, jago tua itu pejamkan mata. Ia kerahkan seluruh iwakangnya. Tetapi pada saat yang mim buka matu dan hendak menghantar em, orang pendek itu loncat mundur dan milenyapkan diri dalam goha yang gelap serah em. Pada waktu menyimpan gelang emas nfa, tek cin menghela nafas, mim mengnyata bahwa ombak di bengawan tiangkang itu selalu mengalir. Tunas muda akan menggantikan angkatan tua. Ilmu permainan orang tua itu adalah yang paling ganas sejauh lawan yang pernah ku hadapi selama ini. Tokoh tua yang biasanya congkailu tiba-tiba berubah sikapnya. Rupanya ia sudah melawan dengan seluruh tenaganya tetapi tak berbasil minundukkan si orang aneh. Tian Cetot yang menghela nafas, tetapi orang itu tak mengandung maksud untuk mencelakai. Bagaimana buktinya tukas Chiyok Saem Kong? Bajuk pundak kiri tek heng, hanya robek tertusuk ujung pedangnya. Jika dia benar-benar mau melukai tentu tak begitu halnya, jawab Tian C. Chiyok Saem Kong mengamati tek cin memang benar baju di pundak tek cin itu telah tergurat pecah beberapa dim panjangnya. Rupanya tek cin sendiri sudah nih ngetahui hal itu maka dia diam saja. Ada sebuah hal yang sukar dimengerti orang. Adakah saudara-saudara mengetahui hal itu tiba-tiba Chow Yan Hui mengajukan pertanyaan. Bukankah Cout Oye U maksudkan si orang aneh itu terikat dengan tali kata Tian C. Benar, ilmu pedangnya tidak kalah dengan kita. Ganas dan luar biasa. Agaknya dia faham akan ilmu pedang segala aliran persilatan. Tetapi mengapa, tubuhnya terikat tali. Dan tali itu rupanya dikendalikan oleh seorang yang tentunya lebih ganas lagi kata Chow Yan Hui. Tian C. Toti yang merenung beberapa saat lalu katanya, hal itu memang mungkin tetapi jelas sebelumnya dia tentu dibius dulu baru kemudian diikat. Tai Isian Su tiba-tiba menyeletuk, ah, lohu teringat akan Cheng Hong Toheng. Apakah tak mungkin dia mengalami nasib begitu juga? Tian C. Toti yang maagangguk, ucapan Tai Isu benar. Betapapun kesaktian seseorang dan betapapun berbahaya keadaan Goha ini, tetapi kita sudah terlanjui seperti anak panap yang terlepas dari busur. Mau tak mau harus mi luncur terus. Biarlah Pinto yang mim pelopori jalan dulu. Sambil memutar pedangnya, ketua kunyulun P itu maju ke muka. Sekalipun ucapannya gagah, tetapi ia tak berani gegabah dan tinggalkan kewaspadaan. Begitu tiba di tengah Goha, ia rasakan hawa yang lembab sekali. Suatu perbedaan menyolok dengan mulut Goha yang panas hawanya tadi. Kesaktian orang aneh tadi telah menyebabkan sekalian tokoh-tokoh berhati-hati. Lorong Goha gelap dan dingin bukan main. Jago-jago itu memiliki metu yang tajam sekali tetapi mereka tetap hanya mampu melihat sejauh 2-3 meter saja. Setelah mengalami kekalahan tadi, sikap Tek Chin banyak berubah. Dia tak sombong lagi dan tak berani lengah. Ia menghela napas titik. Jika musuh sembunyi di tempat gelap dan melepaskan senjata rahasia, kita tentu tak dapat menjaga. Tian Che mengusulkan. Mengingat keadaan saat itu benar-benar berbahaya sekali maka sebaliknya jika mim bawa senjata rahasia supaya disiapkan juga. Baru ia berkata begitu, tiba-tiba ia menyurut mundur dan mendingus tertahan. Tau Heng, apakah kau terluka tanya Choi Yan Hui? Masih untung, jawab ketua Kun Lun Pei lalu berseru dengan lantang, hai, dengan menyerang orang dengan mengelap. Bukan laku seorang ksatria. Tiba-tiba Chiok Sem Kong pun mendengus tertahan dan mundur selangkah. Rupanya dia pun terkena senjata gelap. Apakah Chiok Heng terluka buru-buru Tek Chin menghampiri? Rupanya orang itu tepatkan pukulan biat Ge Ong Chiang dan semaca M Peh Poh Sin Kua, jawab Chiok Sa M Kong. Dalam tempat sesunyi ini, jika biat Gong Chiang atau Peh Poh Delapan Inci Kun tentu terdengar suara anginnya, kata Choi Yan Hui. Benar, rasa yang jiwi derita itu adalah dari pukulan Bu Ing Sin Kun, kata Tai Isian Su. Bu Ing Sin Kun? Eh, mengapa aku belum pernah mendengar pukulan semaca M itu seru Choi Yan Hui? Tai Isian Su menerangkan bahwa Beng Gak telah menguasai seorang jago sakti dari segaka yang memiliki pukulan tanpa bayangan itu. Kalau begitu, Go Ha ini sudah dikuasai orang Beng Gak, kata Chiak Sa M Kong. Yang lohu ketahui, tokoh yang memiliki ilmu pedang biat Gong Sin Kun itu hanya seorang kata Tai Isian Su pula. Siapa tiba-tiba Tek Chin mendengus tertahan lalu mendamprat, main sembunyi di tempat gelap adalah pengecut. Rupanya jago tua dari Kong Tong Peh juga termakan pukulan aneh. Tian Che To Tiang Mimbis Iki Tai Isian Su, Pinto rasakan tenaga pukulannya tak berapa berat. Jika orang itu memang tak bermaksud hendak melukai kita, tentunya dia belum cukup tinggi kepandainya. AHA baru Tai Ih menyahut tiba-tiba dadanya terlanda oleh serangkum angin yang tak bersuara. Mau tak mau ia harus mundur selangkah. Walaupun tenaga pukulan itu tak berapa keras, tetapi karena datangnya secara mendadak sehingga tak sempat berjaga-jaga, mau tak mau sakit juga rasanya bagian tubuh terkena hantaman itu. HA, apakah Tai Isu juga terkena Tian Che To Tiang terkejut? Menang benar tak berapa keras, sahut ketua Xiao Lim Si. Itu, Cao Yan Hui mengeluarkan sebatang senjata tiat linghek atau tanduk besi, sebuah besi bundar yang panjang. Partai kami memang punya senjata rahasia, tetapi aku jarang sekali menggunakan. Sekarang terpaksa akan ku coba. Habis berkata, tangannya menebar. Sebatang tiat lingkak mi luncur. Tering, senjata itu berdering mi bentur dinding. Agaknya di lorong goha itu tidak berapa dala M. Atau kemungkinan lorong goha itu mimbiluk. Harap jiwi tinggal di sini, pintu hendak menyelidiki ke dala M. Tiba-tiba Tian Che To Tiang berkata, Aku ikut seru Cao Yan Hui. Tak perlu. Jika seorang yang pegeri, mudah untuk menghindari bahaya serangan gelap. Kata ketua Kun Lun Pei itu seraya melangkah masuk. Goha teramat gelap. Baru lasan langkah jago Kun Lun Pei itu tak tampak lagi. Hanya drap langkah yang makin lama makin terdengar jauh. Tapi sampai lama menunggu, sekalian tokoh-tokoh itu tak terdengar berita Tian Che To Tiang lagi. Cao Yan Hui tak sabar ledigi. Setelah mi minta sekalian orang menunggu, ia segera lagi masuk. Tunggu dulu Cao Chiang Bun cegah Ciok Sem Kong. Mengapa? Kami berjumlah enam orang. Yang dua sudah hilang, jika berpencar lagi, kekuatan kita makin kecil. Lebih baik kita bersama-sama pergi kata jago tua dari Swat San Pei itu. Tek cimpun min dukung. Demikian juga Tai Isian Su yang bahkan terus mendahului jalan. Karena khawatir akan tercerai berai, ke empat tokoh yang lain segera mengikuti. Tapi ternyata telah terjadi suatu hal yang diluar dugaan mereka. Dua-tiga tombak jauhnya, mereka tak mendapatkan serangan gelap lagi. Tampaknya penyerang gelap tadi sudah pergi. Setombak lagi jauhnya, mereka di ujung gua-gua. Keempat orang itu agak bersangsi. Kiranya mereka tiba di persimpangan dua. Sedang di hadapan muka, terbentur dinding karang. Kanan-kiri terdapat dua buah tikungan. Eh, entah Tian Chetoheng mienge ambil jalan yang mana ini tanya Chow Yan Hui. Ciyok Semkong menghela nafas. Yang tak ku mengerti, mengapa Tian Chetoheng tak mau berteriak mimanggil kita. Kecuali dia binasa seharusnya dia mim beri tanda kepada kita. Jika diambiam begini, sukarlah kita menyusulnya. Setelah merenung beberapa saat, Chow Yan Hui berkata, Benar, jika tiogan yang kepandainya masih dangkal, mudahlah disergap dengan ditutup jalan darahnya. Tapi kalau tokoh maca M. Tian Chetoheng yang sudah siap sedia, tentulah sukar diserang secara gelap oleh musuh. Ah, benar-benar mengherankan sekali mengapa dia tiada jejaknya sama sekali. Kita bernama orang, sudah dua orang yang hilang. Jika kita menyusur kedua tikungan kita pasti akan berpencar. Maksud loh, lebih baik kita berjalan bersama. Sekalipun keliru jalan tetapi kita tetap memiliki kekuatan. Tai Isian Su setuju demikian juga yang lainnya. Atas permintaan Chow Yan Hui, Chow Saem Kong segera menyalakan api untuk Mi meriksa keadaan kedua simpang jalan itu. Sebuah batu karang yang keras, sedikit pun tiada terdapat suatu jejak. Chow Yan Hui menghela nafas setelah Mi meriksa jalanan. Tiba-tiba dan kanan-kiri simpang jalan itu menyembul hawa yang luar biasa dinginnya sehingga api padam seketika. Kembali jalanan di situ gelap-gelap gulita. Simpang kiri, penuh dengan hawa yang dingin sekali. Kita ambil jalan yang sebelah kanan saja kata Chow Yan Hui. Diseraya terus mendahului melangkah, kawan-kawan yak pun segera mengikuti. Setengah li kemudian, lorong jalanan makin melebar. Chow Yan Hui percepat langkahnya, ia lari. Ternyata jalanan makin lama makin lebar dan akhirnya berubah merupakan sebuah tanah datar yang luas sekali. Hawa di situ pun nyaman. Demikian penerangannya, tidak segelap seperti dalam lorong sempit tadi. Hai, sebuah dunia tersendiri, teriak ketua wanita dari Tiam Jong Pei itu. Mi mandang ke arah dinding karang yang berbentuk mirip dengan sarang tawon itu, berkatalah Tek Chin, aneh dari manakah penerangan ini? Sambil berkata, ia menghampiri dan Mi meriksa sekeliling dinding karang. Setelah habis menyusur ke sekeliling dinding karang yang bulat bentuknya itu, Tek Chin geleng-geleng kepala, kecuali dari lubang sinar penerangan kita saat ini berada di sebuah tempat yang buntu dan terasing dan dunia luar. Waktu berharga sekali. Hayo kita cepat kembali dan mencari jejak kedua orang itu, baru Cio Ksem Kong berkata. Begitu, terdengarlah suara mendesis-desis dari dinding karang sebelah kanan. Dengarlah. Suara apakah Cuyang Hui berseru kaget. Tetapi keempat kawannya yang pasang telinga dengan penuh perhatian, tak dapat mendengar jelas suara itu. Beberapa saat kemudian barulah Cio Ksem Kong batuk-batuk kecil, ujarnya, pernah ku dengar orang mengatakan bahwa di telinga atau rawa-rawa di pegunungan yang terpencil sering terdapat binatang beracun dan makhluk yang ganas. Misalnya, belum berapa lama Mi masuki goha kita seperti Mi lihat seekor ular besar. Apakah belum jago tua dari Swat Sanpe itu selesai berkata tiba-tiba terdengar getaran yang keras sekali. Esalah sebuah ujung karang merekah pecah dan tampaklah sebuah pintu. Seorang manusia yang berpakaian compang-camping dan muka hitam Mi langkah keluar. Orang itu terkejut dia hendak menyurut mundur tetapi Cio Ksem Kong cepat loncat Mi mentak, berhenti. Orang itu termangu berhenti. Pada lain saat dia Mi langkah maju lagi. Cio Ksem Kong memang tokoh angkatan tua yang termasyur di dunia persilatan. Tetapi sejak beradu kepandayan dengan orang aneh di goha tadi, kecongkokannya sudah banyak menurun. Juga terhadap orang yang saat itu, ia berlaku hati-hati. Orang itu maju, ia segera melangkah mundur. Berhenti dulu dan bicara baik bentak Cio Yan Hui sambil bolang-balingkan pedang. Orang itu pun menurut dan berseru. Siapakah engkau nadanya game rincing jernih? Kami bertanya, mengapa engkau balas bertanya seru Teg Chin? Orang itu tertawa dingin, tetamu yang yang sopan takkan mendahului tuan rumah. Beritahukanlah nama kalian dulu. Cio Yan Hui tergerak mendengar kata-kata orang itu, serunya, menilik bicaramu, engkau tentu pernah belajar ilmu sastra. Tiba-tiba ia melihat sekujur pakaian orang itu robek-robek semua. Buru-buru ketua wanita Tiam Jong Pei itu palingkan muka. Rupanya orang itu pun tahu apa yang dicengahkan wanita itu. Ia merasa pakaiannya memang tak sopan. Buru-buru ia loncat masuk ke dalam pintu lagi. Takut kalau orang itu menutup pintu, buru-buru cio ksem kong buru-buru lari mim buru. Tetapi baru tiba diambang pintu, dadanya serasa terlanda oleh angin pukulan yang tiada bersuara. Seketika ia terhuyung tiga langkah ke belakang. Dadanya masih terasa sakit. Cio Yan Hui cepat memburu datang. Lo Ciam Pua, apakah engkau terluka berat? Tak apa, sahut jago tua itu, budak itulah yang tadi menyerang dengan pukulan Bu Ing Sin Kun. Aku pun termakan pukulan gelap itu. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, tetapi, kali ini tenaga pukulannya lebih berat dari yang tadi. Untungnya aku pun sudah siap sebelumnya. Mei lihat pintu batu itu masih terbuka. Cio Yan Hui segera hendak menyerbu, tetapi tiba-tiba terdengar suara orang berseru, jika kalian berempat tak mau menyebut namamu, dengan salahkan aku tak kenal peradatan. Teg Chin pun banyak berubah setelah mendapat pengalaman pahit dari orang aneh bertubuh pendek tadi. Dia tidak sombong lagi. Ia segera menyahut, aku Teg Chin sedanglah Sian Su ini adalah Tai Isian Su dari Xiao Lim Si. Dan siapakah yang termakan pukulan Kubu Ing Sin Kun tadi serta siapapula wanita itu terdengar orang di balik pintu itu bertanya. Nona ini adalah ketua dari partai Tia M. Jong Pei. Dan aku adalah Chiyok Sam Kong dari Swatsan Pei. Cepat Chiyok Sam Kong pun itu seru. Orang yang berada di dalam pintu itu menghela nafas. Serunya, harap kalian memberikan secarik pakaian agar aku dapat keluar. Chiyok Sam Kong berpaling kepada Tai Isian Su dan miminta segera ketua Xiao Lim Si itu suka miminjamkan jubah luarnya. Tai Isian Su terguguh. Jubah luar itu jubah kebesaran sebagai ketua Xiao Lim Si. Bagaimana hendak ia pinjamkan pada orang? Teg Chin mendesak, dalam saat dan tempat seperti ini, sebaiknya Sian Su suka miminjamkan jubah itu untuk sementara waktu. Tai Isian Su terpaksa melepaskan jubahnya lalu dilemparkan ke dalam pintu. Tak lama kemudian orang bermuka kotor itu milangkah keluar. Ternyata dia masih muda, rambutnya kusut tak karuhan. Seluruh tubuhnya terbungkus jubah kuning milik Tai Isian Su. Yang rampak tersembul menonjol, hanyalah kepalanya saja. Siapa nama saudara? Tegur Chiyok Sam Kong dengan menatu pemuda itu tajam-tajam. Pemuda bermuka kotor itu menghela nafas panjang. Aku bernama Katwi. Katwi, Chiyok Sam Kong mengulang perlahan, ia merenung sampai lama tapi tak dapat mengingat nama itu. Teg Chin berputar tubuh dan menghadang di muka pintu. Serunya dengan dingin, apakah kau yang menyerang secara gelap di Lreng Goha tadi? Katwi gelengkan kepala, aku tak pernah tinggalkan tempat ini, bagaimana bisa menyerangmu? Ia tertegun sejenak lalu berkata pula, ah, benar, kemungkinan saudara Karhong. Katwi, Kathong. Ah, benar-benar nama yang asing bagiku seru Chiyok Sam Kong. Kami berdua saudara memang masih muda dan jarang keluar dunia persilatan sudah tentu kalian tak kenal, kata Katwi. Kemudian dengan nada yang ramah, ia menanyakan mengapa tokoh-tokoh dapat masuk ke perut gunung itu.